Intro Sahabat jempol bertemu kembali di channel sambal pedas pedas betul sambalnya Bersama saya Rahayu Salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebanyak 18 tambak udang berlokasi di Dusun Jeni Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember Hanya 2 tambak udang yang memiliki izin Sedangkan sisanya belum mengajukan izin kembali Hal ini diketahui saat kunjungan DPRD Jember Kamis siang tanggal 3 Juni 2021 Perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Jember Imam menjelaskan bahwa Pengelola tambak di sepanjang tanah sempadan pantai berjumlah 18 pengelola Berbentuk PT dan CV Dari 18 tambak yang ada Hanya 2 pengelola tambak yang mengajukan izin budidaya Selebihnya tidak pernah mengajukan izin budidaya ke Dinas Perikanan Kabupaten Jember Jelasnya Sedangkan kasih pengendalian masalah dan persengketa BPN Jember Wahyudi berjanji akan melakukan pengecekan ulang terhadap kebenaran penerbitan HGU Yang belakangan banyak menuai protes warga Kami akan cek ulang terlebih dahulu kebenarannya data yang ada Tegasnya disamping itu warga juga mengeluhkan adanya dampak limbah Pengelolaan tambak udang yang mencemari lingkungan Seperti diungkapkan perwakilan warga Setio Di hadapan DPRD Jember menjelaskan Keberadaan tambak yang dikelola PT Marina itu sangat mengganggu masyarakat Selain itu, aktivitas tambak menimbulkan bau tak sedap Karena tidak dilengkapi instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL Sehingga pembuangan limbahnya juga mengganggu nelayan Akibatnya berdasarkan pantauan jempol di lapangan Tampak pipa pembuangan limbah tambak berada pada kawasan tanah, sempa, dan pantai Dampaknya berdasarkan penuturan beberapa nelayan Menyebabkan hasil tangkapan ikan nelayan tidak maksimal Karena ikan banyak mati dan merusak populasi ikan Seharusnya, keberadaan tambak ini harus berada pada posisi 100 meter dari ombak tertinggi terakhir Sedangkan ini cuma 70 meter dari laut Tanda Setio Sementara Kepala Desa Kapanjen Saiful Mahmud Saat dikonfirmasi menjelaskan Terkait dengan proses perizinan tambak Sudah dilakukan oleh Kepala Desa sebelumnya Sebelum saya menjabat sebagai Kepala Desa Kapanjen Tambak ini sudah ada, jelasnya Merespon keluhan warga DPRD Jember meninjau langsung ke lokasi tambak Ketua Komisi BDPRD Jember, Siswono Mempertanyakan kepada perwakilan BPN Jember Yang turut hadir di lokasi Tentang legalitas hak guna usaha DPRD Marina Yang sudah berdiri sekitar 4 tahun silam itu Ketua Komisi BDPRD Jember, Siswono Menegaskan, jika memang terbukti ada penyimpangan prosedur Maka kami minta agar perizinan ditinjau ulang Pungkasnya Demikian sahabat jempol Sampai bertemu kembali di channel Sambal Pedas, Pedas Betul Sambalnya Bersama saya Rahayu, salam sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!